Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman suami ketemu lagi ya dengan saya Dewi Toto Dalam Resport hari ini ada bagetan datang ke saya ini bagetnya apa nanti kita bahas yang pastinya tentang hobi kita hobi berburu kita buka dulu misinya apa nanti kita bahas dan kita review kita buka dulu selamat menikmati selamat menikmati dengan menggunakan pisau sakti oke set pisau sakti ini apa yuk coba buka wow nah ini dia teman-teman ada tulisannya ini kardusnya kartonnya sudah kelihatan isinya apa dari mana oke ini teman-teman ini kok sap oh sap seneder oke tapi kita lihat aja isinya apa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita keluarkan isinya teman-teman teman-teman isinya ini kita keluarkan oke ini kardusnya kita simpan disini karena ini mau hujan ya kita sisihkan dulu biar gak kehujanan oh enggak sini aja teman-teman gak apa-apa ini kita menjal dengan ini oke seperti ini sudah ada tali sandang juga dari seneder ya seneder adalah pengrajin dari pare loh ini kan isinya spare partnya ini kan untuk ano teman-teman PCP ya ini untuk PCP yang isinya ternyata adalah ini teman-teman nah ini dia PCP kuningan mano samping produk dari seneder nah ini wow tampilannya sangat halus teman-teman ini sangat halus ya ini ini finishingnya halus sekali tapi ini agak tipis sekali ciri khas dari produk pare ya ini ada terus ada ini triggernya triggernya ini pakai seperti ini bisa dilepas ciri khas dari pare juga ini ada bautnya nah kita lepas bautnya ya nah ini untuk gerindelnya ini seperti ini model gerindelnya sangat pengerjaannya krom-kromanya itu sangat bagus ya seperti ini terus ini penahannya bukan pasak tapi pakai baut L yang besar ini dari baca teman-teman sulit sekali kita mematahkan ini saya motongnya pasti pakai gerinda ya kalau tidak pakai gerinda tidak bisa lepas tidak bisa patah ini sistemnya pakai seperti ini teman-teman ini ada setelan per juga coba kita pasang terlebih dahulu ya bagaimana penampakannya nanti wow dapat bonus peredam juga lengkap teman-teman ini kita pasang dulu nah ini dia sangat sangat bagus teman-teman ya ini ini padahal produk pare katanya kalau produk pare itu kan kualitasnya rendah tapi ini perhatikan nanti saya tunjukkan apa itu keistimewaan keistimewaan dari Schneider sebenarnya ada satu lagi produk dari pare itu yang sangat istimewa yaitu yang dulu pernah saya apa itu pasarkan saya juga pernah jadi tim pemasar produk pare juga yaitu GNS tapi ini yang ini Schneider nih perhatikan teman-teman finishingnya sangat rapi sekali ya ini harganya nggak sampai 2 juta bahkan nggak sampai 1 juta 800 nggak sampai teman-teman ini pengerjaannya sangat saya suka ini ini pakai o-ring ini o-ringnya nanti bisa dikasih minyak biar lebih licin ya ini agak terlalu rapat jadinya nanti o-ringnya yang ini kalau nggak dikasih minyak mudah rusak ya ini produk dari Schneider speknya kuningan OD25 tebalnya 2 mm tapi saya menyarankan dan pabrik sendiri juga menyarankan untuk pressure jangan sampai ikut dengan patokan ini patokan dari manometer ya manometer samping ini cukup sampai isi di 2500 kalau kelebihan dikit di 2700 nggak apa-apa bahkan kalau kelebihan di 3000 nggak apa-apa soalnya ini tebalnya 2 mm bukan 1,5 terus ini pengaman dari depannya ini sudah pakai 2 pasang baut ini bautnya agak panjang bukan cuma menancep aja ini tapi panjang sekitar 1 centian eh ya 9 mm dalamnya kalau nggak salah ini ini seperti ini terus ini kalau saya suka otak adik ini yang namanya ini visir ya visir visir depan ini bisa dilepas pasang terus ini belakang juga bisa perhatikan saya suka dengan Schneider dari dulu itu ukliknya saja itu powernya bagus dan terus finishing dari pengerjaannya ya sangat presisi teman-teman presisi sekali ya nggak tahu kenapa yang lain itu saya belum pernah lihat gitu atau saya pernah lihat itu produk yang lain itu agak menceng selain ini ada lagi yang bagus lagi yaitu GNS ya sekarang produksi Monel dari Pare juga terus patriannya sudah tebal tebal gitu untuk GNS khusus untuk Schneider yang Monel juga tebal ini karena kuningan dia dipakai patrian yang sangat sok kuat kuat teman-teman saya belum pernah menemukan kalau Schneider itu sampai ini patrianya itu lepas meskipun tipis seperti ini karena campurannya bagus untuk campuran memadukan itu timah ke kuningannya terus ini bukan di brownir ya kalau produk Pare itu di chrome chrome ada dua pilihan ada yang putih itu yang putih kayak stainless itu ada lagi yang seperti ini hitam seperti ini dan ini harganya enggak mahal teman-teman konstruksinya ini termasuk sangat bagus cuma ini yang saya enggak suka itu agak tipis sedikit orang melihatnya itu kurang sergitu karena baterinya itu sangat tipis mungkin kalau tebal gitu ya kayak yang monel versi monelnya schneider dan kns pasti sangat disukai orang kapan-kapan kalau ada yang order kns yang atau schneider yang monel nanti kita review dengan jelas ya ini powernya juga bagus untuk tes akurasinya tunggu saja nanti kita tes akurasi bagaimana akurasinya unit ini dengan video terpisah ya teman-teman tidak ada video ini soalnya nanti kita setting setting dulu ini soalnya visirnya nanti kan kita setting lurus atau enggak nya ya terus peredam juga dan terutama saya harus cari mimis yang cocok dengan unit ini tidak langsung semua unit itu pakai mimis satu harus cocok pasti ada gendala yaitu mencari kecocokan karakternya laras nah teman-teman pendapat sampein semuanya bagaimana dengan unit ini pastinya banyak yang suka karena tampilannya yang sangat bagus oh ya saya lupa tadi apa itu speknya yang lengkap adalah ini kuningan OD25 tebal 2mm larasnya sudah baja OD8 kaliber 44,5mm terus mano samping jelasnya terus popor ini pakai bahan mahoni terus dicat seperti ini biar kelihatan lebih fresh ya ini sangat fresh banget kelihatannya terus panjangnya 65 kalau enggak salah 65 cm larasnya ya oke teman-teman tunggu saja tes akurasinya bagaimana kualitasnya bagaimana kita tes dengan mimis yang cocok nanti ya dengan video yang berbeda oke sandur diri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam ngawir wih mantap bro mantap oke mantap kan teman-temaan Terima kasih.